Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak mulai menertibkan iklan billboard yang kedapatan menunggak pajak. Dari pemeriksaan, tim penertiban pajak daerah menemukan ada 34 titik papan reklama belum bayar pajak. Rata-rata tunggakan terjadi antara satu bulan sampai dua tahun. Sebagian besar merupakan iklan produk smartphone, kendaraan bermotor, serta ojek online. Setelah ditertibkan, para wajib pajak diberikan waktu satu pekan untuk melakukan pembayaran. Jika tidak segera melunasi, reklama akan diturunkan oleh TPPD BKD Kota Pontianak. Sanksi lain yakni ancaman blacklist tidak boleh memasang iklan lagi. Sebelum kita lakukan penertiban di lapangan, kita telah melakukan surat teguran terhadap titik pilihan reklama tersebut, tetapi sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut dari pemilik titik pilihan reklama tersebut. Untuk selanjutnya bang, tindak lanjut setelah penyegelan ini? Setelah penyegelan ini apabila dalam waktu 7x24 jam terhadap pemilik titik pilihan reklama tersebut belum menindak lanjutinya, maka kita akan melakukan penurunan terhadap reklama tersebut. Dan apabila belum ada tindak lanjut terhadap kegiatan kita hari ini, akan kita masukkan di dalam daftar blacklist. Blacklist, artinya mereka semua pajak-pajak, semua brand mereka di blacklist untuk pajaknya? Jadi ketika mereka dimasukkan di dalam daftar blacklist, maka terhadap seluruh produk mereka di kota Pontianak tidak diperkenankan untuk tanya. Penertiban dilakukan berdasarkan perda nomor 11 tahun 2020 tentang pajak daerah kota Pontianak. BKD berharap ke depan pemilik lebih patuh terhadap proses pendaftaran, pembayaran, serta surat teguran pemasangan reklama. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat menikmati.